Halo Sobat Millenial dan Gen Z, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Sanya Marwan. Pengamat politik Rocky Gerung dan kuasa hukumnya Haril Ashar diserang masa usai menjalani pemeriksaan di Baris Mempori terkait tugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Rocky sempat didorong oleh masa yang menghadangnya. Usai diperiksa oleh Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Mempori, Rocky Gerung yang didampingi oleh kuasa hukumnya Haril Ashar sempat dicegat oleh masa yang menunggunya di depan Mabes Polri. Dari cobaikan video yang diunggah oleh akun Instagram anggota DPR RI Ahmad Syaroni, nampak Rocky Gerung mendapat turungan dari salah seorang perempuan. Selain itu, terlihat belasan orang yang mengenakan kaos bertuliskan gerakan nasional tangkap Rocky Gerung itu berusaha menyerang Rocky dan Haril Ashar hingga terdengar masa juga mengupat keduanya. Namun, saat dikonfirmasi, Rocky memastikan dirinya termasuk Haris dan beberapa pengacara lainnya tak mengalami kekerasan fisik secara langsung terhadapnya. Sebelumnya, Rocky diperiksa oleh Direkturat Tindak Pidana Umum sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Diketahui, Rocky dilaporkan buntut dari dugaan adanya penghinaan terhadap Presiden Yoko Widodo. Dirinya diperiksa sejak pukul 10 pagi hingga 5 sore dengan total 40 pertanyaan. Pengamat politik tersebut mengaku pemeriksaan yang dijalani saat ini belum selesai dan akan berlanjut pada pekan depan. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube IDN Times. Saya Sanya Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.